Kematian seringkali menakutkan bagi banyak orang. Mengapa bisa demikian? Bagaimana gereja berbicara dan mengajarkan soal kematian? Pada makam-makam katolik biasa ada tulisan RIP. Tulisan ini merupakan ungkapan dari bahasa latin yang berarti semoga dia beristirahat dalam damai. Doa-doa bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Berisi harapan agar mereka beristirahat dalam damai Tuhan. Kematian bernilai positif karena menjadi saat kembalinya umat beriman ke pangkuan Bapak. Saat dimana umat beriman diperkenankan mengalami damai abadi. Terima kasih telah menonton! Jiwaku memiliki Tuhan, hatiku pun bergembang. Tuhan, hatiku pun bergembang. Terima kasih telah menonton! 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 Sebelum kematian mengakhiri hidup kita, kita memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak rahmat ilahi yang diwahyukan di dalam Kristus Yesus. Menerima rahmat berarti kita membiarkan Allah sendiri berkarya dalam hidup kita, dan dengan demikian hidup kita akan menjadi semakin dekat dengannya. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dengan demikian menjadi jelas, sesudah kematian tidak ada reinkarnasi. Kereja Katolik tidak mengakui adanya reinkarnasi dalam hidup manusia.